Saat lantas Pores Depok melakukan penyisiran ranjau paku di sepanjang Jalan Margonda Raya Depok, Rabu 11 Desember. Hal ini dilakukan terkait banyaknya keluhan warga yang kenderaannya sering mengalami kempes ban. Disinyalir kejadian ini sebagai akibat perbuatan dari sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab. Penyisiran ranjau paku dimulai dari depan Balai Kota Depok, Terminal Depok, hingga sepanjang Jalan Margonda. Caranya dengan menggunakan sebuah alat yang terdapat sembilan magnet, kemudian ditarik menggunakan mobil jeep dari satuan lalu lintas Depok. Kasat lantas Pores Depok, Kompol Ristro Samudera mengatakan, rajia ranjau paku ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran ranjau paku oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Ristro, pihaknya juga mewaspadai tindakan kriminalitas yang kerap terjadi di wilayah Depok, seperti pemecahan kaca dan pengembosan ban mobil. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV, melaporkan.